Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel saya Selamat video-video kali ini saya akan membagikan tutorial cara bagaimana setting LED khas ciri khas Saqdenan New Palapa disini saya menggunakan efek Nuke MC300 ya Oke kita langsung simak saja ke settingan saja kita klik edit Oke untuk yang pertama kita geser dulu saja dari sini dari pocok dari pocok disini saya kompresornya saya pakai kompresor disini grafiknya seperti ini tinggal disamakan saja karena disini enggak ada nomor nomornya begitu ya jadi nggak bisa dikasih tahu berapa-berapa gitu jadi tinggal disamakan saja grafiknya kita geser lagi ya di sini saya mau memakai distorsi oke disuno disuno ya disone disuno oke nyarinya seperti ini ya ya Hai kalau sudah samakan grafiknya kita geser lagi sebelahnya di sini ada AMP atau ampli simulator ya saya memakai ampli simulatornya pakai eh 1987x50w ya seperti inilah kurang lebihnya dan grafiknya seperti ini tinggal disamakan saja kita geser lagi mixingnya pas mid-low drivelnya seperti ini ya Oke kita geser lagi untuk setting kabinet ya di sini kabinetnya saya memakai eh eh F30 412 ya F30 412 carinya seperti ini aja ya cari ya tuh disini kan banyak disini cari yang sampai bertemu yang seperti ini seperti ini untuk micnya saya menggunakan kondensor u87 oke begini cara memposisikan eh micnya dan jauh dekat micnya pakai ini oke di sini saya menggunakan eh memakainya seperti ini ya seperti posisi tengah-tengah ya kalau ini posisi depan oke ini agak ini tengah ini pinggir ya oke kita geser lagi aja oke untuk mixing atau grafik grafik equalisernya seperti ini ya sebelah sini seperti ini sebelah sininya seperti ini ya kita geser lagi tinggal disamakan saja ya untuk noise production nya nr ya seperti ini grafiknya kita geser lagi untuk modulasinya saya off atau saya tidak mau pakai modulasi kalau teman-teman mau pakai modulasi settingan cak dena itu kan ada yang pakai corus juga tinggal pakai corus yang ini saja eee red nya turunin setengah seperti ini ya ini sudah sudah jadi ya ya oke karena di ee kalau mau pakai ini nggak apa-apa tinggal di save saja karena disini saya ee untuk cak denan ini saya menggunakan tidak menggunakan ee modulasi jadi saya offkan dan untuk yang dandut bisa juga pakai ini ya untuk cak denan nya untuk led kita geser lagi disini saya menggunakan modulasi delay delay modulasi ya nering seperti ini dan grafik time feedback nya seperti ini dan kita geser disini ada menu lagi ya 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 Apa ini ada 3 menu ada tiga menu ini ya ya Seth itu untuk setting tim dan feedback hayang ini mix dan modulasi disini tinggal ada setting sub delay nya atau multi pause atau diposisikan kesini juga bisa tapi disini saya tidak memposisikannya tidak saya ubah oke kita sebelahnya oke sebelahnya kosong dan pedal nya pedal nya saya posisikan sebagai pedal wah oke dan semuanya sudah di setting dan kita tinggal cek audio nya saja untuk cek audio nya saya akan menggunakan alat rekam agar suaranya lebih jernih ya kalau sudah tinggal klik save 2 kali karena saya sudah menyimpannya dan saya tidak save nya lagi saya klik edit ya oke kita cek audio nya saya sudah di atas selamat menikmati 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 oke kurang lebihnya seperti itu hasil audionya teman teman terima kasih sudah berkunjung dan semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati